Safda TV Sekarang kita masuk ke Al-Qa'idah Al-Samina La ma'alika lil'asyya alal haqiqati illallah Tidak ada pemilik segala sesuatu secara hakiki kecuali Allah Iya Pemilik segala sesuatu secara hakiki hanya Allah Walaupun makhluk disifati memiliki Ibu misalnya memiliki mobil Ibu memiliki rumah Ibu memiliki harta Tapi ini kepemilikan yang sifatnya titipan dari Allah Nanti yang kita miliki ini Ibu Berupa rumah, mobil Dan semua yang kita miliki berupa harta Itu hakikatnya Titipan dari siapa? Dari pemiliknya yang hakiki Siapa dia? Allah Ya Laisamilkan hakikian Itu bukanlah kepemilikan-kepemilikan yang hakiki Akan tetapi yang memiliki segala sesuatu Baik benda Waktu Tempat Segala sesuatu secara hakiki Siapa itu? Itu Allah subhanahu wa ta'ala saja Dari mana? Itu surat fatirat 13 Allah berfirman Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk Itulah Allah Rabb kalian dan milik Allah Kerajaan Al-mulk itu artinya kerajaan Kepemilikan itu hanya milik Allah semuanya Iya Dan ini juga surat At-Tagobun ayat 1 At-Tagobun ayat 1 Lahul mulku walahul hamdu Wahwa ala kulli syai'in qadir Milik Allah lah kerajaan Dan milik Allah lah pujian Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Juga surat Az-Zumara ayat 6 Allah berfirman Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk Itulah Allah Rabb kalian dan milik Allah lah kerajaan La ilaha illahu Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia saja Fa'anna tusrafun Lalu bagaimana mereka dipalingkan dari Allah Sementara kerajaan hanya milik Allah Semuanya ada di langit dan bumi hanya milik Allah Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Tapi kok aneh? Mereka kok bisa berpaling? Iya Kemudian dalilnya surat Fatir ayat 13 Allah berfirman Dan orang-orang atau sesuatu yang kalian seru selain Allah Itu tidak memiliki apapun Walaupun ketmir Apa tadi ketmir itu bu? Kulit ari Dan ketmir juga Kalau ibu makan kurma Kemudian ibu lihat bijinya Biji kurma itu dibungkus oleh kulit yang sangat tipis Itu namanya juga ketmir Ini ibu saya sekalian Maka ibu saya sekalian Kepemilikan yang hakikiannya milik Allah Walaupun manusia memiliki ini Memiliki itu Punya rumah dan yang lainnya Sudah kita sebutkan tadi Bahwa itu kepemilikan yang sifatnya apa? Titipan Dari siapa? Dari Allah Pemilik yang hakiki Ibu punya mobil Itu titipan dari Allah bu Ibu punya rumah Itu titipan dari Allah Ibu punya anak Itu titipan dari Allah Makanya ya Ketika Abu Talha Anaknya meninggal dunia Istrinya yang bernama Umus Sulaim Berhias Dijamuknya Suaminya Lalu berstubuh dengannya setelah selesai Raihanah ini Berkata kepada suaminya Wahai suamiku Menurut kamu Kalau ada orang yang nitipin barang Ke kita Terus dia mau mengambil barang miliknya Boleh enggak kita tidak berikan Kata suaminya Tidak boleh Apakah kita harus ridho? Ya harus ridho Apa kata Raihanah ini? Wahai suamiku Anak kita sudah diambil oleh pemiliknya Ya Nah Memang semuanya Milik Allah Anak kita milik Allah Mobil kita milik Allah Semua milik Allah Tapi Kita ini hanya dititipi saja sama Allah Berarti kalau ini titipan Ibu-ibu sekalian Yang harus kita lakukan apa dong? Ya kalau ibu dititipi barang Yang ibu lakukan Apa yang ibu lakukan? Jaga baik-baik Ibu dititipi oleh Allah Anak Jaga baik-baik Tanggung jawab Ditipi mobil Jaga baik-baik Tanggung jawab Jangan untuk memaksihati Allah Ya Nah ini ibu-ibu sekalian Jadi Tidak ada pemilik Kecuali siapa? Allah saja Allah lah Pemilik yang hakiki Adapun manusia Kepemilikannya itu Sifatnya adalah pinjaman saja Ya Maka Allah memiliki segala sesuatu Yang memiliki syafaat Hanyalah Allah Allah berfirman Dalam surat Maryam Ayat 87 La yamlikuna syafaat Mereka Tidak memiliki syafaat Ya Dan syafaat itu Hanya miliki Allah Subhanahu wa ta'ala saja Ya Yang memiliki rejeki Siapa bu? Allah Manusia tidak memiliki rejeki? Tidak Demikian pula Binatang-binatang Pohonan dan yang lainnya Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Makanya kalau ibu Mau minta Mintalah kepada Pemiliknya yang hakiki Jangan minta kepada Makhluk Jangan minta kepada Kuburan Jangan minta kepada Jin Jangan minta kepada Segala sesuatu Karena Yang selain Allah itu Tidak memiliki apa-apa Kalau tidak memiliki Apa-apa Bagaimana Bisa memberi Ya Bapak Ta'arab Mengatakan Orang yang tidak Memiliki apapun Tidak bisa Ngasih apa-apa Ya Ibu misalnya Tidak punya duit Kemudian teman ibu Minta duit Kira-kira bisa Ngasih duit Ya tidak bisa Orang kita Tidak punya Nah manusia Makhluk Apapun Tidak memiliki Apapun Yang memiliki Hanya Allah Maka orang yang Berdoa kepada Selain Allah Dia minta Kepada makhluk Yang tidak Memiliki Apa-apa Ya Maka Kewajiban Kita mintalah Pemilik Kepada Pemiliknya Yang hakiki Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Kepada makhluk .'' Fμ Ata'ala Kepada makhluk Kepada makhluk Kepada makhluk Kepada makhluk Kepada makhluk Kepada makhluk Kepada mak Hear Terima kasih.